Jadi gerak pikiran itu sumbernya dari India, contoh, mungkin kan kebanyakan kita itu kena penyakit, penyakit kulit, penyakit kulit, penyakit kurap, penyakit kudis, kulit kurang teliti, kurap kurang perhatian, kudis kurang disiplin, contoh, mungkin mata pun ini, baru lihat sualayan, baru buka, kesana ayo, perintah pun ini pikirnya, pikir singnya, koordinasi jak budi, ayo, diperintahkan oleh pikiran yang pertama, mata memberikan pantulan pikiran menggerakkan, budi tidak diajak konsultasi, seharusnya kan budi terakhir, pikiran harus konsultasi, Eh, jadi kalau mau belanja, kamu, urin ke budi, ngelapis, ketua angka budi pikirnya, singlah, men sing, doh kamu, inilah bijaksanaan, eh, inilah kebijaksanaan, nah ini, karena sumbernya dari pikiran itu yang menyebabkan orang berbuat buruk, berbuat baik, semua dari pikiran, Oleh sebab itulah, pikiran ini dikendalikan, kebijaksanaan ini ditingkatkan, bagaimana meningkatkan kebijaksanaan itu, yaitu dengan meningkatkan spiritualitas kita, kecerdasan kita ini, sehingga kita dapat membedakan baik dan buruk, ini kan campuradul mungkin, Karena sudah mengikuti pikiran, mengikuti pancer indah, pancer indah tidak terkendali, inilah penyebab dari pada orang-orang yang dikatakan utama berbuat keburukan, jadi intinya sekali adalah pikiran, jadi pikiran yang membangun peranan dalam kehidupan, contoh, kalau pikiran sakit, semua badan ini akan sakit, eh, pikiran sakit, sakitlah badan ini, semua akan dapat pengaruh, Termasuk forum wajah itu juga karena pikiran kalut, jadi pikiran sumbernya semua menurut sasra, nah bagaimana kita sekarang untuk mengendalikan pikiran itu, latihan, eh, latihan yoga, latihan panadhan, latihan pemusahaan pikiran, ini yang perlu untuk mengendalikan pikiran-pikiran, sehingga bisa, sehingga bisa, sehingga bisa membangkitkan akal budi yang ada di dalam tubuh kita, yang akan menentukan, yang akan men, apa itu itulahnya, menyatakan benar dan salah, baik dan buruk, sehingga untuk berbuat buruk, mungkin saja, jangan, itu tidak baik, nah itu, 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 itu kembali daripada pikiran yang dikendalikan oleh budi, saya kira begitu, eh, ampun, kita patut? Terima kasih. 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 kesengsaraan, kalau bisa kita melepaskan tapi di satu jiji kita butuh butuh materi untuk mencapai tujuan seperti kendaraan kita perlu kalau tangkil mereka itu kan alat itu, nah tapi kita tidak terikat, kalau hilang jangan dipikirkan, jangan terlalu dibanggakan, nanti akhirnya begitu padat di sejarah ini hanya numpang lewat sekedar minum kopi nanti itu semuanya tidak akan kita bawa kita tinggalkan dan kita tidak bawa kalau demikian hanya untuk apa kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu atau akhirnya juga nanti kita tinggalkan dunia maya ini kita tidak akan bawa apa-apa jadi kesimpulan pertanyaannya apakah kita sebaiknya hidup pasrah saja kalau demikian saya mau bahwa saya hidup desi agung kalau hidup ini hanya numpang lewat saja hanya sekedar hidup ngopi napi wastanir bekerja keras apa cuma untuk apa juga lebih baik kita hidup pasrah saja ini yang saya pun dike kerang langtung pinunat titiang titiang guna sabung tingampuro kita tahu kita tahu bahwa hidup kita ini cuma numpang lewat untuk apa kita harus bekerja setengah mati berusaha toh akhirnya akan kita tinggalkan tidak dibawa itu memang sudah hukumnya retanya begitu karena kita hadir kesini ke dunia tidak bawa apa pulang pun tidak bawa apa-apa namun kita tidak boleh apa itu istilahnya pada kejadian itu pada persepsi numpang lewat tapi yang perlu kita pahami bahwa sekalipun kita numpang lewat sesaat tapi ada perbuatan yang kita tinggalkan karena begini kalau macan meninggalkan apa itu nama gajah meninggalkan gading kita meninggalkan karma-karma yang baik makanya kita di kedudupan ini harus me-yasu kerti agama tidak mengajarkan kita putus asa eh jadi kita harus melaksanakan yasu dan kerti yasu artinya paleman lengayu eh artinya mendapatkan penghargaan karena kita telah berjasa berbuat sebagai tokoh-tokoh palawang yang mendapatkan jasa sedangkan kerti ngaryane pati tinggalin lah kayu gering meninggalkan hal-hal yang baik di kehidupan ini jangan lantaran kita hidup singkat jumpa lewat terus kita tidak berkarma berarti kita mengingkari ajaran kitab suci bagawan kita yang menyatakan kita harus berkarma sesuai dengan suha dharma masing-masing eh karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil dosanya widi kalau kita tahu umpamanya itu rahasia Tuhan berarti itu baru saya berarti kita tidak tahu kita hidup makan lama kita tidak bekerja apa yang menunjang kehidupan kita eh maka inilah rahasia Tuhan baik kesuksesan baik gagal maka tidak boleh diketahui oleh manusia kecuali Tuhan kalau kita tahu akan mati ya sudah kita siap-siap seperti itu kalau kita tahu bahwa kita berusaha akan gagal akan tidak sukses tidak usah berusaha itu juga akan gagal nah ini sumber putus asa kalau kita ikut ujian sekolah itu juga tidak akan lulus dan setelah tamat tidak dapat kerja umpama berarti itulah sumber dari ajaran kita yang tidak melarang kita putus asa eh jangan putus asa dalam kehidupan ini yang penting selama kita masih bisa berkarma berkermalah sebagaimana yang itu disampaikan sesuai dengan jarum jan tetap bergerak tetap bekerja tetap berbuat untuk dapat memberikan kebahagiaan pada diri diri kita dan kebahagiaan orang lain contoh eh kakek-kakek leluhur kita dumun selalu menanam untuk siapa anak cucu dia pikirkan anak cucunya eh nah dia tetap berkarma padahal dia tidak memahami susah tapi dia tetap berbuat sampai umurnya lanjut masih tetap bekerja karena bekerja itu adalah kewajiban yang diamanatkan kepada kita memang semua yang ada itu tidak akan kita bawa pulang bawa kembali ke asal kita tapi setidaknya itu akan bermanfaat bagi generasi-generasi penerus kita sama seperti bintang pelam sinetron yang ini dadut di nak sugi disediakan semua itu sudah itu begitu 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 selesai dia jatuh itu diambil orang sama dengan kita nanti apa yang kita tinggalkan diambil oleh Tuhan diberikan kepada yang berhak itu jadi Tuhan yang punya sutradaranya kita hidup di dunia ini adalah itu Tuhan dia yang sutradaranya jadi tetap berkamah jangan putus asa Tuhan tidak mengharapkan umatnya berputus asa jadi selalu berdoa dan melakukan karma karena Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita tidak kita sendiri yang merubah nasib kita menragut semagai kapan nasib kita berubah kalau kita tidak berkamah eh karma yang mengerubah perbuatan kita dari baik dari buruk menjadi perbuatan baik yang kira begitu kumanku ini buliki saya makin dan sekali gunung meletus taler akhir saya padam keni kawah telah serang kawah taler akhir saya makin saya 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 adalah saya alls saya 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 Bencana alam Eh, maupun Benten dan lain di Bali Kita kenal ulah pati Maupun Benten Salah pati Eh, salah pati Bagaimana dengan bencana alam Kalau bencana alam ini Kan bukan kena dia Eh, kena dia ini adalah Cobaan Tuhan Hukuman Tuhan kepada kita Ini yang disebut Dengan ulah pati Dia melakukan sama dengan Nabi was tane, sama dengan Murid ke sekolah nega sepeda motor Dia kan ingin belajar Dan, tapi di jalan Tabraan, bukan kena dia Itulah ulah pati Sedangkan salah pati Melaksanakan pembunuhan Sendiri, nabi gantung diri Macam Minum racun Ini salah pati Yang mati salah pati Itu 6.000 tahun 6.000 tahun Tidak akan bisa kembali Menjadi manusia dia Karena saat itu Matanya gelap Ini kegelapan dia Eh, 6.000 tahun Baru dia bisa Itu pun kalau Direstui Maka jangan ngambil Berkaitan dengan salah pati pun Ini Jadi, banyak Ini kemarin Orang ini Kemarin tentara Yang masih muda Apa masalahnya Ratu juga gak ngerti ya Upacara terus Tapi salah pati terus Wah, ada Tiap hari di koran itu Yang masuk aja Jadi, dia itu istilahnya Dia melaksanakan Kematian itu Dengan Tidak sesuai dengan Kebenaran Tidak Perharusnya dia meninggal Itu yang salah pati Itu yang disebutkan Seperti tadi Jadi, mudah-mudahan Dengan peman Terus bagaimana Upacaranya kan sudah Kalau dumun Sebelum ada Tapi ada Bisa mau sulingi Yang di Tapi Di Di Napi ada Kayak Campuhan ubud Bahwa Yang ulah pati Salah pati Tidak bisa Diupacarai Dengan Apa Mati biasa Mati benar Setelah tahun 61 Ada bisama Ulah pati Salah pati Menang Keperti dengan Uang mati Benar Ini Ampun Tidak ada Perbedaan Sake wanten Di masyarakat Tentang ada Bebinan Jadi itu Sesuai dengan Doko Dresto Desto Desto Yang mudah-mudahan Sekali pun ikut Wajib Mudah-mudahan Ada manfaatnya Saya kira Sampai diki Sampai disini dulu Dharma Wajana Mungkin ada yang Tapi tidak berkenan Ada yang Singsal Atau keliru Sama manusia Juga tidak lepas Dari kesalahan Mari kita bersama-sama Mengakhiri Dharma Wajana Ini Mudah-mudahan Kedepan Ada waktu Kita akan Ketemu lagi Dan saya mohon Kepada Segenap Masyarakat Umat Indus Dharma Mari melalui Dharma Wajana Kita meningkatkan Serado Dan Bakti kita Kepada Sulinggi Yang Sudah Memberikan Tuntun Kepada Umat Mudah-mudahan Akan Umat kita Makin Cerdas Makin Memahami Tentang Keberadaan Agama Kita Dari Tato Susilo Dan Upacaronya Untuk Akhir kata Mari kita Akhiri Dengan Paramah Santi Om Santi 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 Om